Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada Kamis 28 Juli hari ini, jumlah kasus positif bertambah 6.353 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.191.664 kasus. Selain laporan penambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini, sebanyak 5.705 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 5.988.052 orang. Meski begitu, pemerintah masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hari ini, ada 17 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dengan begitu, total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 156.957 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 3.157 kasus. Di susul Jawa Barat, 1.183 kasus. Dan Banten, 745 kasus. Saat ini, jumlah kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 46.655 kasus. Pemerintah mencatat, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa waktu terakhir. Rata-rata jumlah penambahan saat ini di atas angka 4.000 kasus per hari. Untuk itu, masyarakat kembali diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, ada laporan masuknya COVID-19 varian baru Omicron BA-275 Centaurus di Indonesia. Presiden Jokowi pun kini mengimbau masyarakat agar kembali mengenakan masker, baik di dalam maupun luar ruangan. Masyarakat juga diimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus endemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!